Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Selamat pagi ya Pada hari ini Saya Dr. Dadu Merika Masur Anak-anakku sekalian Hari ini akan menyampaikan Perkulian Tentang Perkembangan e-commerce Dan bisnis informasi Ini merupakan sebuah Perkembangan saat ini Dimana e-commerce itu Saat ini menjadi Perubah pada Tata kelola perdagangan Kalau kita tahu saat ini Dengan adanya era digitalisasi Maka Kita Menjadi tergoboh-goboh Kenapa? Karena terjadi perubahan yang luar biasa Kalau dulu mungkin kita belanja selalu ke pasar Kita selalu harus membeli secara langsung Maka saat ini Dengan era digitalisasi Kita Tidak perlu harus datang ke pasar Kita tinggal menggunakan jajat kita Dan kita akan Mendapatkan barang apapun Hal ini Menjadikan kemudahan Tapi di sisi lain Bila kita tidak berhati-hati Dalam menggunakan E-commerce ini Kita bisa tertipu Oleh karena itu Saya akan menjelaskan tentang Bagaimana perkembangan e-commerce Dan bisnis informasi Sebagaimana yang disampaikan oleh Apci Terdapat 132,7 juta pengguna internet Jadi Indonesia itu luar biasa Pengguna internet Bayangkan 132 juta ini Orang itu mengakses internet semua Dan Itu sangat berpotensi Menjadi pelanggan Menjadi konsumen Menjadi customer Oleh karena itu Barang siapa yang saat ini Pedagang Maupun Pebisnis Yang tidak Masuk dalam dunia internet Dia akan ketinggalan Karena Semakin hari Semakin banyak Pengguna internet Nah Dengan Kita masuk Pemasaran kita Dalam dunia internet Kita akan Mendapatkan keuntungan Ya ini Survei Apci Menunjukkan Ada 8-8 juta Pengguna internet Itu banyak sekali Dan disitulah Pemasaran kita Bisa sangat efektif Ya Nah Indonesia Mengalami Penetrasi pengguna internet Yang luar biasa Ya Dimana Di Pulau Jawa itu Ada 86% Ya Memegang 65% Pengguna internet Ya Penetrasinya luar biasa Dan ini terus meningkat Apalagi sekarang Dengan era sosmed Yang sangat Digandrungi oleh Masyarakat Terus sama Generasi muda Generasi jet Maka Penetrasi internet Semakin tinggi Semakin tinggi Nah Oleh karena itu Bagi kita yang Nanti Akan masuk Dalam dunia bisnis Maka Pengetahuan tentang Penetrasi internet Itu sangat luar biasa Oleh karena itu Bagaimana Kita bisa Menguatkan Dunia internet Untuk masalah Itu menjadi Sebuah keunggulan Ya Meskipun Kita tahu Bagaimana Tingkat kompleksitas Dan kerumitan Dimana persaingan Di dunia internet Itu sudah sangat tinggi Nah Apakah Di dalam Netizen ini Ada uangnya Tentu saja Kenapa Karena Disanalah Potensi Daya belinya Terlihat Jadi para pengguna internet Itu memiliki Daya beli Barang siapa Menggunakan internet Minimal Dia memiliki Uang Untuk beli kuota Dan itu adalah Bagian yang sangat penting Dalam kita Masarkan Produk Apapun Dunia internet Karena dengan Memasarkan dunia internet Maka kita akan Cepat Bisa Menjangkau Orang Jutaan Dalam waktu Yang sangat Sikat Nah Bagaimana Tipe-tipe Dari e-commerce Yang saat ini Berada Yang pertama Adalah E-commerce itu Bersifat B2B B2B Itu apa Bisnis Atau Retail to Bisnis C2C Consumer to Consumer Jadi Bisnis sekarang itu Sudah sifatnya Sangat matrik Oleh karena itu Produk apapun Bisa dijual Sekarangnya Bahkan Ada yang jualan Dengan barang-barang bekas Bahkan Ada yang jualan Jasa Hanya jasa saja Ditawarkan lewat E-commerce Mungkin Sekarang Kalau kita mencari barang Kalau dulu pusing ya Harus ke pasar mana Macetnya Parkirnya di mana Tapi sekarang Dengan adanya E-commerce Kita bisa milih Kita bisa Membuat review Dan itu semua Bisa kita Lakukan dengan cepat Dan kita bisa Membuat kesan Namun Apabila ada Kurangan produk kita Itu juga Sekarang cepat Juga akan Bisa Mengakibatkan Viral Nah ini Bagian yang perlu Diperhatikan Karakter E-commerce itu Sedemikian Dia cepat Bisa cepat terkenal Bisa sangat Laku keras Namun Bila ada kelemahan Itu akan juga viral Demikian Kuliah hari ini Pengetahuan Tenggit Kamas Mari kita pahami Kita resapi Kita bedah Dan kemudian Kita terapkan Dalam kejutan sehari Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton